Intro Hai hai teman teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali ke Creep Player Dan hari ini antrenya adalah Niko Gonzales Niko Gonzales Barcelona ya Soalnya Niko Gonzales itu ada 2 Barcelona dan Fiorentina Ini yang Barcelona yang dari Spanyol ya Oke, dan langsung saja kita bandingkan dulu Dengan wajah aslinya dari Niko Gonzales Ini dia wajah dari Niko Gonzales Oke, langsung kita mulai teman teman ya Jadi gini, untuk Niko ini tuh sudah ada asli Kayaknya ada asli ya, aku lupa ya Aku bikin atau enggak, kayaknya ada asli untuk Niko Jadi, aku lupa ya Ini ada asli atau kayaknya ada asli ya Soalnya kan aku banyak-banyak bikin Kayaknya ada asli untuk Niko ya Ada asli sepertinya Tapi gini aja untuk Aku enggak tahu ini Maksudnya gini ya, untuk menghindari aku Kelupaan ini ada asli atau aku bikin Mending aku tunjukin dari awal aja ya Oke, kita mulai ya Ya, nama Niko Gonzales Di punggungnya Niko Dan komentar ini aku enggak sempat cari teman teman ya Jadi, aku kosongin Terus, basic settingnya Nationality-nya Spanyol Umur 20 tahun, kaki kanan Terus, untuk register position-nya itu CMF Dan playable position-nya itu AMF B CMF A Terus, ability ini sudah aku up teman teman ya Jadi, sudah aku buff untuk Niko Gonzales Jadi, kalian bisa kalau mau contoh Bisa contoh aja Ini yang halaman pertama kayak gini Untuk Niko Dan halaman kedua kayak gini Jadi, kalau enggak salah Aslinya bukan kayak gini Aslinya lebih rendah Kalau enggak salah itu 70-an ya Tapi sudah aku buff, jadi itu 76 Player skills Berarti enggak dikasih ya Enggak dikasih Berarti kayak ada asli mungkin Kalau enggak salah ini ada asli ya Play style box Sub box Oke ya Terus, comb-nya ini Berarti kalau ada asli Enggak aku buff sih Sebenarnya Aku cuma mengubah appearance-nya aja Aku buff sedikit-sedikit ya Oke, langsung kita menuju ke appearance Hairstyle dulu Seperti biasa Hairstyle-nya kayak gini Dan warna rambut ya Itu color-nya Aku ubah yang nomor 5 Sekarang jadi nomor 5 Oke Terus, langsung kita menuju ke Face Skin Oke, skin-nya itu Kayaknya enggak aku ubah ya Skin-nya biarin Dan yang lainnya kayak gini Kayaknya ada perubahan di sini Kalau bisa contoh aja Terus Ice Ice-nya ada perubahan Untuk ice ya Upper eyelid-nya tipe 5 Ganti ya Ini tipe 5 Dan bottom eyelid-nya tipe 3 Ini suka aku ganti Tipe 3 ya Oke Yang lainnya kayak gini Dan iris color itu Ini Yang ketiga dari kiri Jadi ini ya Satu Dua Tiga Oke ya Terus yang lainnya kayak gini Lanjut Berikutnya kita menuju ke Forehead Brush Forehead tipe 2 Enggak aku ubah Forehead-nya ya Dan eyebrow-nya diubah Tipe 3 Sekarang Ya Terus lainnya kayak gini Dan eyebrow color Enggak usah diubah-ubah Biarin aja Terus ke nose Nose itu Tipe-nya sama Tipe 8 Enggak aku ubah-ubah Lauterannya juga Enggak aku ubah-ubah Tipe 1 Cuman disini ada perubahan Kalau sudah contoh yang disini ya Ini agak ada perubahan disini ya Oke lanjut ya Berikutnya ke mouth Mouth itu ada perubahan dikit ya Upper eyelid Oh kok upper eyelid Upper lip Tipe 2 Dan yang lower lip Kayak aku ubah Jadi tipe 1 Ya Lainnya kayak gitu Berikutnya lanjut lagi Kita menuju ke facial hair Off sepertinya Ya off ya Enggak aku ubah-ubah soalnya Terus cheek chin jau Cheeknya tipe 2 Dan neckline tipe 3 Ya Yang lainnya kayak gitu Dan ears Kayaknya enggak aku ubah-ubah Earsnya ya Tetap aja gini Dan sudah Lainnya enggak aku ubah-ubah Teman-teman Untuk tinggi badan Semuanya mengikuti aja Ya kemarinnya aku latih aja Soalnya takutnya Kalau ini buatan Tapi kayaknya enggak sih Kalau buatan Pastinya sepatunya sudah aku ganti Jadi ini asli kayaknya Jadi kayak gini ya Oke dan Di strip style-nya seperti ini Sepatu merah Itu di strip merahkan Mungkin kalian bisa ganti aja Ke Aku lupa sponsornya apa Nike mungkin ya Nike mungkin ya Ya mungkin ganti gini Oke ya Ya oke Sudah semua teman-teman ya Untuk Nico Gonzales Dan nanti malam Aku akan Main Game mobile lagi Yang dulu sudah pernah Aku mainin Yaitu Haunted Dome Mungkin kalau kalian ingat Dan Kenapa kalau aku main lagi Ada update-an teman-teman Haunted Dome Sudah ada update-an Jadi Haunted Dome itu Kalau enggak salah Yang pertama kali ya Jadi setelah Setelah Haunted Dome Muncul itu ada banyak Game-game yang serupa Nah ini yang pertama kali Haunted Dome Dan ini ada update-an Dan update-annya lumayan update-an mayor Jadi lumayan banyak Dan beda Sekarang Haunted Dome yang Dulu yang pernah aku review Sudah beda dengan yang sekarang Yang sekarang ini Sudah betul-betul bagus Maksudnya itu sudah Ada mode baru Map baru pastinya Terus Lebih keren Dan sudah lebih Realistis Bug-bug yang sebelumnya Ada itu sudah Berkurang Hampir kayak Diminimalisasi ya Jadi bagus Oke Jadi kita ketemu lagi Nanti malam Jangan lupa untuk tokan tombol subscribe Like, komen di bawah Dan share ke teman-teman Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye